Oke, sekarang gue lagi ada di kota Balikpapan Ngapain gue disini, jadi Kita mendapatkan kesempatan, Yazon dapat kesempatan Buat nyobain salah satu motor baru Yamaha Sebenernya gak baru-baru banget, udah meluncur dari tahun 2022 kemarin, tapi kita bakal nyoba motor satu ini dengan Jarak yang cukup jauh, kurang lebih itu sekitar 600-700 km Dan motornya apa? Ini dia motornya Yamaha X-Max Nah Kita bakal nyobain motor ini Muter-muter di Kalimantan dari Balikpapan ke Banjarmasin Dan kita bakal ngerasain gimana rasanya Nyobain motor 250 cc Maxi, ya kan? Ini yang kelas menengahnya Adinya T-Max, ya kan? Jadi kita bakal Cari impresinya gimana Konsumsi bahan bakarnya gimana Buat jalan jauh gimana Komoditasnya gimana Ya kan? Bagasi segala macem Sampai ke konsumsi bahan bakar Makanya jangan kemana-mana Tonton terus video ini Sampai habis Sampai jumpa cari Oke guys, jadi setelah menumpuh perjalanan dari kota Balikpapan Sebenernya gak cukup jauh, perjalanannya gak cukup lama juga Sekitar 2 jam, 3 jam ya Sekarang kita itu ada di daerah, gue gak tau nama daerahnya apa Tapi kata orang sini itu deket banget sama IKN Jadi jarak sekitar 30 km lah dari IKN Yaitu ibu kota Indonesia yang baru lagi dibangun Tadinya tim Yamaha mau kesana, cuma ternyata Pak Presiden Jokowi itu mau mampir juga kesana Jadi areanya disterilkan gitu Jadi kita gak bisa masuk ke IKN Jadi cuma bisa dari jarak 30 km ini doang masuknya Dan sejauh ini perjalanan masih oke Si Yamaha X-Max ini rasanya Sebenernya secara performa itu masih mirip-mirip ya sama yang lama Cuma dari segi kalau kita pakai jalan jauh, ya bisa diandelin banget lah 250 cc, tenaganya juga oke gitu ya Terutama di putaran bawah Dia bener-bener ngisi banget Jadi kalau kita butuh nyalip-nyalip kendaraan Tadi kalau lihat di footage-footage-nya itu Sempat beberapa kali nyalip kendaraan Ya kan banyak-banyak truck juga Nah itu kebantu banget sama tenaganya dari si X-Max ini Terus Performa handling gitu juga cukup baik Cuma emang Gak tau kenapa, mungkin masih pakai ban standar nih dia Jadi ban-nya masih standar banget Ban belakang tuh kayak agak nge-geo-geo dikit Apalagi kalau kita kayak lagi nginjak Apa sih namanya Marka jalan tuh Itu kerasa tuh gecol dikit tuh ya gitu Jadi kalau pas lagi nyalip itu bener-bener Harus yang apa ya Hati-hati gitu Dan ini kita lagi break dulu Ngopi-ngopi, minum ya kan Melepas daga, istirahat sebentar Buang air kecil gitu Terus habis itu bakal lanjut lagi Makanya, tonton terus video sampai habis ya Oke cuy, ternyata tadi buat jalan di IKR-nya itu cukup menantang ya Jadi jalannya tuh belum asfal sepenuhnya Masih ada yang kerikil-kerikil pasir gitu ya Yang mana kalau kena ban belakang Kena ban gitu ya Kita ada traksi di pasir-pasir itu Bikin debunya naik gitu Jadi gue yang berada di baris ketiga gitu ya Motor ketiga dari depan Itu bener-bener ngerasain debu-debu Dari motor yang ada di depan ya kan Sepanjang jalan menuju IKN ini Walaupun ini bukan di IKN-nya persis ya kita ya Tapi jalan menuju-nya aja Masih begitu Yang bikin motornya jadi kayak gini nih Lihat nih Nah Ini debu semua Debu semua Parah banget Tapi dinikmatin aja Namanya juga touring Ya kan kotor-kotor biasa Kena hujan juga biasa Enjoy Dan sekarang kayaknya udah Berangkat Kita lanjut perjalanan lagi Ikutin aja videonya Sampai habis Sampai jumpa di video Sekarang hari kedua Jadi kemarin setelah dari IKN itu Kita lanjut riding makan siang Terus langsung ke hotel Balik lagi ke Balikpapan Dan sekarang ini bener-bener touring Jarak jauhnya di hari kedua ini Dari Balikpapan Kita tadi sempat riding sekitar 10 menit 20 menit lah Dan bisa dilihat gue lagi ada di kapal ini Jadi kita nyebrang Posisinya itu nyebrang Dari Balikpapan Nyebrangin sungai gitu Karena kalau gak nyebrangin sungai Jauh muternya Selawat IKN Dan mana IKNnya lagi ada Sterilisasi Karena Pak Presiden Jokowi mau kesana Habis ini Tadi sih ngeliat di Google Map Jarak sekitar 500 kilo Perjalanan Lebih 500 kilo lebih Dan kita bakal Ngeliat beragam jalan yang ada di Kalimantan ini Jadi stay tune terus Ngeliat perkembangan gimana Sekarang kita udah nguntur labu nih Terus lanjut riding lagi Oke guys Jadi sekarang Udah sampai Baru banget Sampai di Banjarmasin Dari tadi pagi ya Subuh Kita jalan Sampai ke Banjarmasin ini Ngelewatin banyak banget Berbagai macam rute jalan Dari mulai Kalau di daerah Kalimantan Timur itu Lebih banyak rutenya itu Pegundungan naik Terun Naik-turun Gitu ya Kayak yang ada di video Terus kalau dari Perbatasan Kalimantan Timur Ke Kalimantan Tengah ini Itu jalanan lebih banyak datang Tapi kita masuk ke Kalimantan Tengah itu udah mulai malam Jadi bener-bener perjalanan gelap Gue juga baterai udah habis Nggak bisa record apapun Dan gue cuma mau ngasih beberapa impresi aja disini Jadi sepanjang perjalanan si X-Max ini bener-bener bisa diandalkan banget Dari mulai tenaganya terutama ditarikan bawah tuh bener-bener ngebantu banget buat ngejar-ngejar rombongan gitu ya buat jalan Terus di bagian handling juga ya nggak bisa dilakukan lagi lah Yamaha punya pengareman yang paling the best Pokoknya dari mulai master ramp, kaliper, segala macam Apalagi dia ada fitur ABS sama traction control Jadi bener-bener kita tuh aman Kayak tau sendiri lah Kalimantan juga punya rute yang nggak selalu asfal, nggak selalu beton gitu Jadi kadang ada rute-rute berbatuan, kerikil-kerikil gitu ya Itu ngebantu banget fitur si ABS dan traction controlnya Satu lagi pertanyaan yang paling sering ditanya kalau perjalanan jauh Udah nyampe berapa kilo, kita nyalain ya Nah ini dia nih speedometernya Ini pengetesan real ya bisa dilihat average speednya itu dapet di 59 km per jam Dan konsumsi bahan bakar itu 39,9 km per liter Ini dihitung dari mulai tadi pagi ya Tadi pagi itu jalan bener-bener dari kota Balikpapan sampai sekarang ke Bajar Masin Nah buat jaraknya itu sudah sampai di 490,8 km Begitu Jadi ya boros atau enggaknya kesimpulin sendiri lah Yang penting ini data-datanya udah gue kasih tau Selama perjalanan juga nggak main irit-iritan Bener-bener ngejar waktu karena jaraknya bisa dilihat tadi ya 490 km ditempu dalam satu hari full Bayangin aja Dan itu pun udah dibantu sama kapal juga Jadi nggak sepenuhnya lewat darat, ada lewat kapal Dan sekarang udah akhir, udah sampai banget di Balikpapan Eh di Bajar Masin ya kan Oke cuy, jadi ini adalah akhir video perjalanan gue ya kan Dan temen-temen media dan beberapa temen-temen dari Balikpapan juga Mencoba sih sama AX-Tax ini Dari Balikpapan ke IKN Balik lagi ke Balikpapan Terus langsung dari Balikpapan full ke Bajar Masin Pakai motor yang aku ini Gimana menurut lo semua Soal motor ini Dari impresinya segala macem Sampai konsumsi buan bakar, performa Berikan pendapat anda di kolom komentar di bawah ya Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Brem Bayu Zone Untuk menonton video review Atau jalan-jalan otomotif berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax